Intro Eh ada kalian Hey you guys Welcome to my youtube channel Guys Sebelum mulai video ini Pastikan kalian sudah subscribe Dan like ya video ini Kalau enggak aku ngambek nih Gak kok bercanda Oke enjoy this video Intro 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 Terima kasih telah menonton! Hari ini aku masak kesukaannya si Rara, pasti Rara senang banget aku masak ini-ini. Akhirnya makanannya udah jadi, tinggal panggil Rara deh untuk makan bareng-bareng. Rara, ayo makan! Makanannya udah jadi nih. Iya, Ma. Ini Rara mau kesana kok. Tadah! Lihat deh, Mama masakin makanan kesukaan kamu loh. Pasti kamu seneng kan? Yuk kita makan bareng-bareng. Loh, Rara, kok kamu cemberut, nak? Eh, Mama kok bisa lupa sih? Mama kan hari ini mau beliin Rara burger. Ah, Mama kok lupa? Rara kan mau burger hari ini. Astaga! Maaf ya, Rara, Mama lupa. Yaudah-yaudah, Mama beliin sekarang ya. Mama telpon dulu ya, tukang burgernya. Oke deh, makanan ini disimpen aja ya untuk makan malam. Sekarang Mama beliin kamu burger dulu ya. Maaf banget, Rara, Mama lupa. Yeay, makasih, Mama. Udah beliin burger untuk Rara. Mama baik banget. Yaudah, Mama telpon dulu ya, tukang burgernya. Supaya tukang burgernya bisa anterin burgernya kesini. Halo, Mas. Saya pesen satu burger dengan satu Coca-Cola ya. Dan tolong diantar ke rumah ya, Mas. Oke, Bu. Satu burger dengan satu Coca-Cola ya. Iya, betul. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Nah, burgernya udah Mama pesenin tuh. Sekarang kita tinggal nunggu deh. Yeay, makasih, Mama. Udah beliin Rara burger. Berlama-lama kemudian Wah, burgernya besar banget. Makasih ya, Mak. Udah beliin Rara burger yang besar. Iya, sama-sama, sayang. Kan Mama udah janji sama Rara untuk beliin burger hari ini. Maaf banget ya, tadi Mama lupa. La, 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 sapu-sapu, supaya bersih. Aduh, aku lapar banget lagi. Ya udah deh, aku makan dulu ah. Abis itu, aku lanjut sapu-sapu lagi deh. Loh, Ma, kok makannya cuma satu? Untuk aku mana, Ma? Astaga, kamu udah nyapu belum? Udah minta makanan aja. Nyapu dulu, baru dikasih makan. Udah kok, Ma, aku udah nyapu bagian luar rumah. Nanti abis makan, aku akan nyapu bagian dalam rumah deh. Astaga, Dinda. Kamu ini pikirannya makan. Terus, selesain dulu nyapu semua rumah. Baru kamu baru dikasih makan. Udah, Ma. Udah, jangan marah-marah. Ya udah, Dinda minta maaf. Ya udah, cepetan nyapu. Ah, elah, lama banget. Jadi anak tuh, jangan males-males. Disuruh nyapu aja, males banget. Cepetan nyapu yang benar, jangan sampai kotor. Aduh, aku lapar banget. Ya udah, aku nyapu dulu aja deh. Abis itu, nanti aku bisa makan deh. Berlama-lama kemudian Ma, Dinda udah selesai nyapunya nih, Ma. Oh, ya udah bagus. Sana-sanah, Mama lagi kerja ini. Mama lagi ngurusin kerjaan Mama untuk dapet uang. Loh, Mama kan udah janji kalau Dinda udah nyapu, Mama mau kasih Dinda makan. Mana Mama kanannya? Ih, kamu jadi anak bawel banget sih. Kamu gak liat apa, tadi Mama cuma punya satu makanan. Udah, kamu nanti aja makannya besok aja besok. Masih bisa ditahan kan? Mama bohong. Dinda lapar, Mama. Dinda mau makan. Aduh, bisa gak sih gak usah nangis? Berisik tau, bikin pusing aja. Udah, gak usah nangis. Oke, oke. Kamu mau makan kan? Ayo, kita keluar. Kita cari makanan. Wah, Mama mau ajak Dinda makan di luar ya, Ma? Udah, diem. Gak usah banyak ngomong. Loh, Ma, kita ngapain, Ma, ke belakang rumah? Loh, kamu kan lapar. Yaudah, sana makan berdua sama anjing itu, oke? Ma, tapi itu kan, itu kan makanan anjing. Ih, rasanya pasti gak enak, Ma. Heh, kalau makan itu gak usah milih-milih. Bukannya bersyukur bisa makan, malah minta yang enak. Udah, cepetan makan. Ya ampun, Dinda. Kamu kok malah nangis? Cepetan dimakan. Makan gak, Dinda? Wah, jadi ini ibunya Rara, ya? Hehehe, iya, Bu Guru. Oh, iya, Bu. Gimana, Bu, Rara kalau di sekolah? Dia gak macem-macem kan, Bu? Eh, enggak kok enggak. Rara kalau di sekolah itu pintar. Rajin juga. Tapi, Bu, nilai rapot Rara untuk semester ini, nilainya lagi menurun sedikit. Pesan saya untuk Rara, dia harus lebih berkonsentrasi lagi untuk belajarnya. Astaga, berarti nilai rapot Rara tahun ini lagi menurun, ya, Bu? Gak apa-apa, deh. Itu gak ada masalah. Nanti saya tanya Rara, kenapa nilai dia bisa menurun seperti itu? Iya, Bu. Itu betul. Saya pun juga bingung, kenapa si Rara nilainya menurun seperti itu? Yaudah deh, Bu Guru. Kami pamit, ya. Loh, loh, loh. Rara, sayang. Kok kamu nangis, nak? Ada apa? Mama, maafin Rara, ya. Maafin Rara kalau nilai Rara menurun. Maafin, Rara. Rara, sayang. Kamu gak usah minta maaf. Mama gak nuntut kamu jadi anak yang pinter, kok. Mama udah bersyukur banget kalau kamu anak yang rajin dan baik. Rara, janji. Rara akan belajar lebih giat lagi, Ma. Nah, itu baru anak Mama. Udah, jangan nangis lagi, ya, sayang. Mama gak akan marahin kamu, kok. Wah, jadi ini mamanya Dina, ya. Iya, saya mamanya Dina. Udah deh, jangan basa-basi deh, Bu. Saya mau cepet-cepet aja. Bagaimana, Bu, rapot anak saya si Dina? Jelek, ya? Jadi, begini, Bu. Nilai rapot si Dina untuk tahun semester ini lagi menurun, ya, Bu. Saya juga gak tahu kenapa Dina bisa menurun nilainya. Mungkin Dina ada masalah yang membuatnya nilainya menurun, Bu. Huh, dasar Dina. Anak bodoh. Dina, kamu ini gimana, sih? Kamu ini bodoh banget, ya. Kamu ini gak ngotak, ya. Mama udah biayain kamu sekolah mahal-mahal, tapi nilai kamu selalu menurun. Bu, Bu, anaknya jangan diomelin, Bu. Kasian, loh, Bu. Ibu seharusnya ngomong yang baik-baik, Bu, ke anaknya. Loh, ibu guru ini gak usah ngikut-ngikut, ya. Ya, ini anak saya. Ya, pantaslah saya omelin. Udah deh, saya mau pamit. Heh, Dina. Kamu kok bisa nilainya menurun kayak gitu? Kamu ini malu-maluin banget, sih. Maafin, Dina, Ma. Maafin, Dina. Mama jangan marah-marah. Dina akan jadi anak yang pintar lagiku, Ma. Maafin, Dina, Ma. Gak. Gak ada maaf lagi buat kamu, ya, Dina. Sekarang, Mama hukum kamu. Kamu gak usah naik mobil. Kamu jalan kaki ke rumah. Ma, please, Ma. Jangan hukum Dina. Dina takut diculik, Ma. Ma, please. Hukumannya tetap hukuman. Udah sana, pergi. Maafin, Dina, Ma. Dina janji akan jadi anak yang pintar. Maafin, Dina, Ma. Ma, Ma. Ma, Rara ada kabar baik, Ma. 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 Ada apa, sayang? Kamu jangan lari-lari. Nanti jatuh. Mama, lihat. Rara dapat nilai 100 ulangan matematika. Wah, bagus deh kalau gitu. Anak Mama pintar banget. Matematika dapat 100 loh. Wah, keren. Aha, Mama punya ide. Gimana kita makan es krim di kafe karena kamu dapat nilai 100 matematika. Asik. Makan es krim di kafe. Yaudah deh, kalau gitu Rara ganti baju dulu ya, Ma. Eh, gak usah. Gak usah ganti baju. Udah, pakai baju sekolah aja. Kan kafe-nya deket dari rumah. Yaudah, yuk kita berangkat. Hmm, yummy. Makasih ya, Mama. Udah trakti Rara es krim. Rara senang banget. Iya, sayang. Rara kalau misalkan dapat nilai 100 terus, nanti Mama beliin es krim sebuasnya. Oke deh, kalau gitu Rara akan semangat belajar biar dikasih es krim terus. Mama, 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 Mama. Eh, Mama mau kemana, Ma? Kamu ini apa-apaan sih? Teriak-teriak di luar, malu-maluin aja. Kamu gak lihat ini Mama pakai-pakaian apa? Mama mau kerja lah. Loh, Ma, kok tumpen jam segini baru berangkat kerja? Astaga, kamu ini anak kecil banyak nanya banget sih. Ih, jangan bikin Mama emosi deh. Sana minggir, Mama mau keluar. Jadi anak nyusahin banget sih. Gak pernah bikin Mamahnya bahagia. Kenapa sih Mama selalu marah-marah sama aku? Padahal kan, aku pengen kasih tahu ke Mama kalau aku dapat nilai 100 dalam pelajaran matematika. Aduh, udah pagi ya. Tumpen Mama gak bangunin aku? Mama? Loh, kok rumahnya kosong gak ada Mama? Apa Mama lagi pergi ke pasar ya pagi-pagi? Udahlah, mungkin Mama lagi pergi ke pasar. Selamat ulang tahun, sayang! Wah, makasih Mama. Iya, Mama kirain aku, Mama ke pasar. Ternyata Mama supresin aku. Makasih, Mama. Iya dong, Mama supresin kamu karena hari ini kamu ulang tahun. Oh iya, Mama udah buatin kue ulang tahun loh untuk kamu. Ayo tiup lilinnya yuk. Oke, Ma. Tapi Mama lucu banget. Mama pake kostum itu lucu. Semoga di hari ulang tahun ku ini aku selalu bahagia dan selalu dekat sama Mama. Dan semoga Mama selalu sehat dan gak sakit. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Lalalala, hari ini aku mau beli kue ulang tahun karena hari ini aku ulang tahun. Semoga uang hasil tabungan aku cukup untuk beli kue ulang tahun. Lalu ngerayain ulang tahun aku deh sama Mama. Wah, kuenya enak-enak banget. Halo, dek. Selamat datang di toko kue kami. Mau beli kue apa ya? Di sini kami ngejual banyak varian kue. Ada yang besar, yaitu harganya 200 ribu. Sedangkan yang kecil, harganya cuma 100 ribu aja. Wah, duit tabungan aku cukup nih. Beli kue yang kecil, yang harganya 100 ribu. Yaudah, Mbak. Aku beli kue yang kecil aja ya, Mbak. Satu. Oke, dede. Totalnya jadi 100 ribu ya. Saya bungkus ya, dek, kuenya. Oke, mbak. Oh iya, ini uangnya ya. Wah, kuenya bagus banget. Sekarang aku tinggal tunggu Mama pulang kerja deh. Akhirnya Mama sampai, Mama, ayo kita rayain ulang tahun aku. Aku beli kue ulang tahun sendiri loh, Ma. Kamu ini bodoh atau gimana? Mama ini baru pulang kerja, kamu suruh Mama untuk rayain ulang tahun kamu. Mending kamu sendirian aja. Tapi, Ma. Ini kan hari ulang tahun aku. Aku pengen Mama juga ngerayain sama aku, Ma. Ayo, Ma. Ayo, Ma. Kita rayain bareng-bareng. Kalau Mama bilang enggak ya enggak. Mama tuh capek. Abis pulang kerja, cari uang buat kamu. Udah, Mama mau tidur. Kamu ngerayain aja sendirian. Enggak usah sama Mama. Ta-ta-tapi, Ma. Udah, enggak ada tapi-tapian. Lagi pula Mama tuh enggak peduli kamu ulang tahunnya tuh kapan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk diri sendiri. Semoga panjang umur. Haaah.